Yang saya hormati, penasehat pemuda, Bapak Herul Arba, Bapak Rohiti, dan yang lainnya. Yang saya hormati dan saya cintai, akan-akan pemuda semuanya. Saya di sini mewakili sebagai sekretaris ingin menyampaikan dan mengevaluasi program-program yang sudah berjalan dan program-program yang akan datang. Yang pertama, saya akan melaporkan dulu dari seksi saya sendiri, yaitu sekretaris. Untuk sekretaris, Pak Ketua menurut saya nanti biar ada pembaruan lagi penampahan. Yang saya inginkan tidak cuma dari sekretaris, tapi dari Ketua, dari Bedaara, intinya kepengurusan inti yang tetapnya TK aktif, itu memang sudah perlu pembaruan. Daripada mempertahankan yang orang-orang itu saja, tapi sudah tidak bisa mengorbankan waktunya banyak, mending mencari yang baru, yang siap berkorban. Itu satu untuk kepengurusan. Yang kedua untuk program-program. Dan untuk pergerolaan, yang pertama untuk kas pemuda dulu ya. Kemarin ada sempat miskomunikasi masalah kas tahunan yang awalnya Rp100.000, jadi Rp150.000. itu sebenarnya sudah disepakati tahun lalu sebenarnya pasangan musawarok di masjid. Tapi memang karena yang hadir musawarok itu tidak terlalu banyak, dan waktunya mepet, terburu-buru, tergesa-gesa, jadi musawarok di masjid yang tahun kemarin itu tidak matang sebenarnya. Kurang fokus. Sebenarnya yang Rp50.000 itu sebagai gantinya kas tahun 2020 yang makrak atau dibiagakan. Karena saat itu ada corona. Jelas ya? Jadi tahun ini disepakati itu Rp150.000. Dan yang tahun ini masih bayar kasnya Rp100.000, otomatis nanti ditambahkan ke tahun depannya. Jadi Rp150.000 lagi. Berarti yang Rp50.000 itu berarti tumpahkan ikutnya. Dan untuk Pak Ketua, untuk masalah kas nanti disepakati lagi mau tetap Rp100.000 atau naik Rp150.000. Itu perlu karena apa? Karena semakin tahun anggaran yang dibutuhkan itu semakin banyak. Kalau tetap stuck di Rp100.000, itu kasnya mepet, pres, jadi tidak ada tabungannya. Itu satu poin untuk kas. Yang kedua, untuk masalah yang paling fatal itu humas. Jangan sampai kayak kemarin, humas yang sudah ditunjuk, tapi tidak jalan. Itu perlu dievaluasi, menggunakan dua solusinya, gimana nanti bisa dibicarakan. Dan yang ketiga, masalah, masa periode jabatan kedua. Kemarin sudah dibahas, nanti bisa disepakati. Ini hanya maksudnya mengingat. Mengingat karena sebenarnya tahu periodenya satu tahun lagi, tapi Pak Ketuannya sudah mengkis-mengkis, waktunya sudah terlalu sibuk, nanti kita sepakati ulang saja. Kalau memang Pak Ketuannya masih sanggup satu tahun lagi, ya bagus, lima tahun lagi lebih bagus. Jangan karena Pak Ketuannya memang, sayangnya waktunya sudah mewet, kalau nanti sudah ada calon-calon penggantinya, kita bisa poting ulang dari sekarang, itu nanti bisa dibicarakan ulang. Sekarang pendapat saya pribadi, lebih baik mencari yang baru, yang siap kur per waktu, daripada melanjutkan yang lama, yang notabene-nya sudah bagus berjalan, tapi waktunya sudah sempit. Jadi malah programnya nggak jalan, start. Kayak tahun ini tuh sebenarnya programnya nggak jalan ya, waktu itu maksudnya, walaupun jalan, tapi nggak 100% jalan. Karena tak bergeliling juga kemarin gagal. Selain waktu juga, anggarannya kan tipis. Oh ya, untuk santunan, program-program yang perlu yang adalah, untuk santunan, barangkali, barangkali, barangkali kemarin karena sempat santunannya maduk, berhenti, jadi ditebak sekalian, barangkali ada yang kelebatan, keluarganya atau tetangganya, yang berumah sakit, atau yang meninggal, tapi kemarin belum sempat disantunin, dikasih santunan dari pemuda, nanti bisa konfirmasi kemas holik, barangkali kelewat. Karena kelewat itu, nanti akibatnya fatal, dikiranya pilih kasih. Jadi tolong untuk rekan-rekan kemudian, barangkali ada teman-temannya, atau tetangganya, atau saudara keluarganya, yang harusnya disantunin, tapi belum disantunin, nanti bisa konfirmasi kemas holik. Dan untuk program selanjutnya, nanti bisa dibahas di musaua roh, ya Pak Tuhan, untuk program selanjutnya. Tapi yang paling penting, yang ditekankan di garis bawah itu, kepengurusan inti, yang memang notabene sudah tidak sanggup, memang harus diperbarui saja, daripada membubani yang masih sanggup, jadi ditek-ditekkan lah bahasanya. Jadi orang bisa memutusnya, karena orang kekuatan full. Sedangkan si ditek ini ternyata, wis orang begitu sanggup waktu, ya anggar masalah waktu, kayak aku pribadi, wis orang bisa maksa, angkumannya masalah kebutuhan, kan wis orang bisa dipaksa. Jadi mendingan menguap Pak Tuhan, bisa dimusaua rohkan, yang masalah kepengurusan inti, barangkali memang, yang sudah tidak bersedia, ya bukan baru-baru, jangan yang bersedia maning, atau memang sudah dipak, mental, ya perlu diperbarui lagi saja. Dari saya cukup sekian, nanti dilanjut ke Bendahara, untuk laporan keuangan satu tahun, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, Wassalamualaikum Wr. Wb. Selanjutnya, laporan dari Bendahara, silahkan Mas Wali, kapal-kabari. Inilah silahkan, menikahin, besoknya. Terima kasih. Dan juga penasehat Bapak Ustadz Rohiti, Bapak Mustaqim, dan Bapak Khairul Adwed yang saya hormati. Dan semua rekan-rekan, pemuda yang sudah hadir, terima kasih saya mengucapkan Alhamdulillah. Dan saya memakili dari budara, karena ini masih bulan sawal, satu sawal ya, saya mengucapkan maaf pelahit dan batin. Kalau ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini laporan dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin saya di Walisi Arto Kenang Bapak Khairul Adwed. Terima kasih. Terima kasih. rupiah rupiah terusan pinggir langsung sauran utang sama serul jadi totalan 16.898.500 perak pengeluaran jumlah totalnya 16.898.500 rupiah jumlah total terus untuk pengularannya di tahun 2021 sampai 2022 jumlah total 18.627.500 perak pengeluaran bisa nih pengeluaran karena ini gede kalau pemasukan karena pinggir-ponggir alhamdulillah saluran langsung langgok oleh bayaran sejuta 200 ribu 200 ribu jadi total 18.627.500 terus gue bayar saluran bahkan anak nasi ngoratimu sawarai woyah pangguran nih memang sifatnya iya sifatnya sudah diwujud langsung di WP tergambil 14 juta 14 juta kalau bisa tempatan bisa nyawet 2 tahun lagi ya oke lakonan solisten dipakai sama tiga orang anak bayarannya acak khawatir di tinggung orang-orang orang saya akan mengatakan saya akan berada di badan karena anak-anak saya orang saya tukup laku tukup jadwal bisa berarti saya akan berarti 18 juta semua itu ya itu 18 juta berarti 500 juta dari tahun kemarin Alhamdulillah dan pendapatan di tahun ini di tambahan berarti 16 juta 16 juta 890.000 kemarin kemarin di tahun ini sementara pendapatan 13 juta 5.000 total seluruhnya panas 13 juta 5.000 masukan tahun 2022 2023 belum termasuk ini ya karena ini baru mendatang tapi di tahun ini sudah mengeluarkan duit total santunan santunan 22 orang 22 juta plus berhubung kemarin belum ada duitnya minjem sama sonistem 200 ribu jadi jumlahnya 200 ribu takbir keliling 250 ribu plus halal bihalal 1 juta ini berhubung takbir keliling kan sudah belajar buat atribut takbir keliling ini kita kemarin 250 ribu pengeluaran tahun ini tidak sisa sisa di tahun ini 5 juta 819 ribu sementara saldo sisa 5 juta 819 ribu cukup ya mungkin dari saya cukup sekian bila ada kata-kata yang kurang memenakan atau kurang kurang jelas bisa tanya secara pribadi ya oke ya saya pengurusan lagi mungkin cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cara yang selanjutnya yaitu sambutan atas nama penasihat pemuda untuk memotivasi kita semua supaya lebih bersemahat dalam berorganisasi dan berbicara di kepemudaan itu dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau tempat dan waktu kami bersihkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hai Bapak Bumas dan Anggota sepenuhnya yang saya cintai dan yang saya hormati dari seksi-seksi yaitu seksi keagamaan seksi sakuna seksi-seksi lain yang tidak bisa saya hormati dan yang saya hormati pada rekan-rekan sekalian yang sudah paripunai ditempat dibuntuk jadi penasehat saya mewakili kalau tidak pas mengisahkan saya mewakili di maklumat yang pertama-tama melihat kita pandangkan rasa kecuran kita kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan juga pada semataan malam ini bisa berkumpul dan juga menemui jahat bersama-sama 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 bersama-sama-sama semuanya ini adalah satu-satunya lagi yang akan berikan syafaat kepada kita semua mudah-mudahan kita semua terponong umat yang akan mendapat syafaatnya besok yang berjamaahnya Amin Jumateng segenap pemuda saya di sini atas nama mewakili penasehat pertama-tama saya baru dari bubadi berhubung ini masih termasuk bulan sawal saya minta maaf dan penasehat lain mungkin kalau ada salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja baik tohir maupun batin minta maaf yang sebesar-besar perhadirin yang saya hormati dari penasehat tidak bisa mengusapkan yang sepenuhnya karena di sini waktunya sudah malam lebih singkat saja intinya organisasi ini didukung untuk kemajuan-kemajuan ini kalau kalian tidak merespon tidak mendukung organisasi tidak akan berjalan satu contoh mau mengadakan acara mau mengadakan acara apa contoh tak berkeliling disitu kebutuhannya apa atribut dan lain sebagainya kalau disitu mau mengordinir orang orangnya nggak datang tapi yang tahu tidak menjalankan itu kira-kira acara itu berjalan nggak tidak dan acara harusnya disitu setiap jangan berhenti walaupun satu orang itu berjalan jangan ngiri terima kasih terima kasih terima kasih